Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari kitab suci dari keluaran pasal yang ke-40. Ayat ke-34 sampai ke-38. Secara khusus kita akan memperhatikan ayat yang ke-35. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Surah sekalian. The cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tent of meeting, because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Throughout all their journeys, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the people of Israel would set out. But if the cloud was not taken up, then they did not set out till the day it was taken up. For the cloud of the Lord was on the tabernacle by day, and fire was in it by night. In the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-35. I'll read verse 35 again. And Moses was not able to enter the tent of meeting, because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Mari kita sama-sama duduk kepala, kita masuk dalam doa. Let's bow, heed and pray. Father, we come to your presence, and we ask that you may be merciful and gracious to each one of your people who are not here, Lord. Please open our eyes, open our hearts, so that we may be made like a good soil to receive the seed of your word, Lord. Thank you, Father, just as you have spoken to the first man, and the man became alive and have relationship with you. We pray that this morning you will speak to us one more time, that we will find our life renewed, and our relationship is strengthened, Lord, and we are made ready to be your true image in your son. Thank you, Father. Please hear our prayer. In the precious name of our Lord and faithful Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Surah, pada waktu kita berbicara tentang kemuliaan Allah, maka biasanya ini merupakan satu tema yang sangat-sangat kita rasa cukup dekat. My brothers and sisters, when we speak about the glory of God, we often feel it is a topic that is close to us. Mulai dari kecil sampai dewasa, kita biasa mengatakan bahwa memang kita adalah orang yang hidup untuk kemuliaan Allah. From the youngest to the oldest person, we often say that we live unto the glory of God. Pada waktu ada acara-acara gereja, kita biasanya juga mengatakan bahwa ini semua adalah untuk kemuliaan Allah. When we have church events, we often say that it is for the glory of God. Tapi sebetulnya kalau kita memikirkan secara lebih dalam, maka sebetulnya gagasan tentang kemuliaan Allah itu bukan merupakan satu hal yang sederhana. Bahkan sebetulnya keinginan kita untuk ada di dalam kemuliaan Allah itu merupakan satu hal yang problematik. Problematik bukan berarti keinginan itu salah. Tapi problematik dalam arti bahwa ada hal yang tidak, ada hal yang betul-betul tidak mudah untuk kita tinggal di dalam kemuliaan Allah, di hadapan kemuliaan Allah. Kita mungkin gak usah ngomongin dulu soal kemuliaan Allah lah. Kita ngomongin soal kemuliaan satu sama lain. Adalah tidak mudah untuk setiap orang berhadapan dengan orang yang lebih punya kemuliaan ketimbang kita. Anak-anak kecil, pada waktu mereka misalnya, pada waktu mereka membandingkan orang tua mereka dengan orang tua teman-teman mereka. Orang tua kita misalnya nganterin kita sekolah itu pakai mobil yang biasa lah. Kalau Indonesia, kijang misalnya gitu. Lalu kemudian lihat temannya di antar papanya naik mobil Mercedes atau BMW. Itu dari kecil orang sudah mulai ada sense ya bahwa teman saya itu punya kemuliaan yang jauh lebih besar ketimbang saya. Sehingga saya dibandingkan dengan dia, saya ini secara kemuliaan finansial itu betul-betul sangat-sangat rendah. Pada waktu kita lihat kemuliaan orang lain, kita biasanya langsung sadar akan kerendahan diri kita. Dan itu bukan merupakan satu hal yang mudah untuk diterima. Satu kali betulan itu, waktu saya masih kecil ya, waktu di Malang, kota kecil Indonesia itu pernah satu kali kami sekeluarga naik mobil, lalu pas di lampu merah. Waktu itu kayaknya cuma sekedar mobil van atau mobil, ya mobil sederhana. Di lampu merah sebelah mobil kami berhenti, itu muncul satu mobil sedan yang sangat-sangat mewah. Terus saya tuh spontan ngomong, di dalam mobil ada orang tua saya dan juga saudara saya. Wah, mobil sebelah ini baru ini yang namanya bisa disebut sebagai mobil. Wah, itu langsung panas, beneran suasana di mobil. Tapi betul-betul nggak gampang, saudara. Kalau saudara melihat misalnya orang lain, orang lain itu yang sebaya dengan saudara, terus saudara ukur kurikulum vitae-nya, seberapa tebal dan seberapa prestigius. Bagaimana dia bisa lulus dari universitas-universitas yang sangat-sangat prestigius, misalnya. Lalu bekerja di perusahaan-perusahaan yang sangat penting dengan posisi yang sangat sentral. Lalu kita lihat diri kita, kita ini bukan apa-apa dibandingkan dengan dia. Dan itu membuat kita betul-betul merasa hancur. Tadi siapa? Anak sama orang tua. Sekarang orang tua ke anak. Biar dapat semuanya. Waktu kita lihat misalnya ini ya, sebagai orang tua, waktu kadang-kadang kita melihat ada anak lain yang luar biasa diberkati Tuhan dengan a lot of gifts gitu. Natural gifts secara intelektual, secara fisik, atau secara karakter misalnya. Kita bisa terheran-heran gitu. Kenapa ya Tuhan kasih orang yang itu bukan kepada anak saya misalnya, atau anak kami misalnya. Nah, hal-hal seperti ini, ini merupakan hal yang terjadi di dalam batin kita ketika kita berhadapan dengan kemuliaan orang lain. Ini adalah hal-hal yang terjadi di dalam kita ketika kita berhadapan kemuliaan orang lain. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri saudara dengan cita-cita saudara yang saudara pernah buat di masa lalu, itu juga bisa menjadi hal yang sangat-sangat mengancam. But you can even compare yourself to your own dreams and desires that you once had, and that in itself can be threatening. Sudah mungkin pernah pikir, waktu masih jauh lebih muda, umur sekian saya akan melakukan ini, akan achieve ini, dan saya akan ada di posisi ini misalnya. Tapi waktu saudara akhirnya melihat diri saudara, saudara mungkin pernah terjatuh di dalam satu dan dua hal, saudara rasa diri saudara terhambat, saudara rasa dipotong kesempatan saudara oleh orang lain, dan saudara merasa hari ini, wow, dari standar yang saya bayangkan saya akan capai, sekarang saya tuh betul-betul sangat-sangat jauh. But perhaps you have fallen once or twice, or you felt that someone has cut off your opportunity, and if you compare yourself now to where you wanted to be, wow, you really have fallen short. Berhadapan dengan imaginary glory saja, kita tuh gak kuat. Dan tau-tau kita mendadak di dalam wilayah-wilayah rohani misalnya, ya, kita bisa dengan sangat gampang mengatakan bahwa saya ingin hidup untuk kemuliaan Tuhan, saya ingin ada di dalam kemuliaan Tuhan. Apa ya, apakah semudah itu? Nah, kalau seorang melihat apa yang dituliskan oleh kitab suci di Exodus pasal yang ke-40 tadi, maka kita menemukan yang namanya berhadapan dengan kemuliaan Allah, itu bukan merupakan satu hal yang mudah, even untuk Musa. Kitab suci itu mengatakan pada waktu seluruh tabernakel selesai dibangun, maka hadirat Allah, ya, Syekinah, kemuliaan Allah itu mengisi, memenuhi seluruh tabernakel. The Bible states that when the tabernakel had finished being built, the glory of God, the shekinah of God came down and filled the tabernakel. Dan akibatnya Musa itu tidak bisa masuk ke dalam tabernakel. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang membuat Musa menyadari bahwa dia memang tidak layak dan memang kemuliaan itu menghalangi Musa untuk bisa betul-betul masuk. Sekali lagi ya, tidak mudah untuk berhadapan dengan kemuliaan, apalagi kemuliaan Allah. Di dalam episode yang lain misalnya, masih di dalam baik Allah gitu ya, kita melihat ada Nabi Yesaya yang dia waktu berhadapan dengan kemuliaan Allah, dia merasa, my life is being undone. Hidupku berantakan karena melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan. Dua hal ini sebenarnya bukan merupakan dua hal yang kompatibel di dalam kitab suci. Allah yang mulia, Allah yang glorious, yang menampakkan seluruh kualitasnya dengan maksimal, dengan kita yang adalah kerija dan berdosa. Dua hal ini tidak bisa kompatibel sebetulnya. Tetapi, meskipun ini satu hal yang sangat sulit, kita menemukan bahwa di dalam kitab suci, kemuliaan Allah dengan diri kita, itu bisa ada bersama-sama. Alah yang mulia dengan orang yang berdosa, itu di dalam kitab suci, itu herannya bisa bersama-sama. Allah yang mulia, itu bisa menerima orang berdosa, dan orang yang berdosa yang di dalam dirinya dia itu nothing gitu. Pada waktu dia melihat kemuliaan Allah, dia rasa hidupnya sangat-sangat dipenuhi dan penuh dengan sukacita dan penuh dengan worship and adoration. Kenapa? Jawabannya adalah, kalau suruh membaca kitab suci, dan ini juga adalah tradisi reformasi. Karena ada mediator, karena ada Yesus Kristus, ada salib Kristus yang mendamaikan antara Allah yang mulia dengan kita yang orang berdosa. Seperti Musa, dia dilindungi oleh bukit batu itu ketika Allah itu menampakkan kemuliaan yang sekilas itu. Maka kita di dalam Yesus Kristus, kita ditutup dan kita dibungkus untuk kita boleh memandang kepada kemuliaan Allah, dan kita berdamai dengan Allah yang mulia itu tanpa menemukan diri kita, dihancurkan oleh kemuliaan Tuhan. Pada waktu orang itu ada di dalam Yesus Kristus, maka baru orang itu bisa mengatakan, dengan secure dan juga dengan peaceful bahwa yes, all glory belongs to God, and I'm just nothing. Semua kemuliaan kembali kepada Allah, dan saya itu bukan siapa-siapa. Saya bisa dengan aman mengatakan itu, karena saya tahu saya sudah ditutup oleh Yesus Kristus. Nah masalahnya saudara, di dalam kehidupan kita, kita itu cuma memakai Yesus Kristus untuk mengamankan kita dari kemuliaan Allah, itu hanya di dalam konteks, ya inilah personal salvation saja. Tapi kita jarang untuk misalnya mengaplikasikan kita di dalam Yesus Kristus, itu di dalam relasi horisontal. Sehingga meskipun kita dengan enteng mengatakan bahwa, ya saya mau hidup untuk kemuliaan Tuhan, tapi pada waktu kita berhadapan dengan orang jauh lebih pintar, orang jauh lebih kaya, orang jauh lebih punya pengaruh, kita itu bisa gemeter dalam hati. As if Yesus Kristus itu tidak menutupi kita dari kemuliaan orang lain, dan hanya, ya. Nah, saudara, hal ini sebetulnya yang akhirnya ditemukan sekali lagi di dalam reformasi. Di dalam jaman late medieval catholicism, seperti yang kita sudah bahas empat kali minggu kemarin, Maka yang namanya kemuliaan Allah, itu kayak semacam dibagi kepada institusi gereja, dan juga kepada sistem sakramen dan imam. Bahwa yang namanya keselamatan dan hidup di hadapan Tuhan, itu merupakan satu hal yang kita sendiri itu harus pastikan bahwa kita bisa mendapatkannya. Keselamatan itu harus satu hal yang kita bisa dapatkan dengan jasa kita, dan dengan pertolongan daripada sakramen di dalam gereja. Allah hanya menyediakan kesempatan-kesempatan dan sarana-sarana anugerah, tapi kita sendiri yang kita mesti meraih untuk menggunakannya sebisa mungkin, supaya kita boleh layak diselamatkan. Akibatnya kalau misalnya saya menemukan diri saya diselamatkan, maka ada sebagian glori, kemuliaan di dalam kehidupan keselamatan saya, yang itu menjadi milik saya. Tetapi di dalam prinsip reformasi, reformasi itu mengatakan bahwa untuk keselamatan dan untuk seluruh kehidupan kita, itu adalah alas sendiri yang dia harus mengejarkan segala sesuatunya. Hanya firman Allah saja yang menjadi otoritas di dalam hidup saya. Hanya karena anugerah Allah saya boleh diselamatkan, hanya karena anugerah Allah saja saya boleh diterima. Hanya karena melalui iman saja, yang iman itu sendiri adalah pemberian Allah, maka saya boleh menerima anugerah keselamatan tersebut. Dan hanya melalui Yesus Kristus saja, dan bukan mediator yang lain, saya boleh berdamai dengan Allah. Hanya karena Yesus Kristus, dan tidak ada mediator lain yang bisa saya berdamai dengan Tuhan. Di dalam reformasi, yang namanya konsep keselamatan itu diceritakan semuanya dari awal sampai akhir, itu adalah Allah yang mengerjakan. Dan sehingga akibatnya, saya bisa dengan aman mengatakan semua kemuliaan itu hanya milik Allah. Sekali lagi saudara, ada problem pada waktu kita mau menyandingkan bersama-sama Allah yang mulia dengan orang yang berdosa. Dan Alkitab itu mengatakan bahwa solusinya adalah bahwa Allah yang mulia ini, dia harus sendirinya datang kepada orang yang berdosa, dan dia membayar harga persekutuan yang sangat-sangat tidak mungkin itu dengan harga darah Yesus Kristus. Baru setelah itu, sekali lagi, orang boleh berdamai di dalam kemuliaan Allah. Saya mau ngajak kita untuk sama-sama memikirkan beberapa aspek dari implikasi solidio gloria di dalam hidup kita. Kalau Allah itu dengan inisiatifnya sudah mendamaikan kita melalui Yesus Kristus dan melalui seluruh anugerahnya, maka apa akibatnya buat kita? Pertama kita akan sama-sama melihat implikasi antara ini ya, kemuliaan Allah, the glory of God, dan juga Christian life. Sudah, satu hal yang sangat penting di dalam penghayatan kita sebagai orang Kristen. Bahwa yang namanya kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, kemuliaan Allah yang akhirnya dihadirkan di dalam salib Yesus Kristus yang menutupi kita itu, adalah satu kemuliaan yang, itu punya akibat membebaskan kita, dari apa? Dari ini, dari yang namanya eksesif self-examination dan juga gambaran Allah yang rusak. Yang broken. Sudah, pada waktu misalnya kayak di dalam jaman reformasi, di dalam late medieval Catholicism, karena konsep keselamatan itu sebagian besar merupakan satu hal yang saya bisa usahakan sendiri, maka saya harus memeriksa diri saya secara intensif, karena saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa diterima kalau saya tidak berusaha. Sekali lagi, di dalam kondisi seperti itu, maka yang terjadi adalah semua para biarawan, mereka bolak-balik selalu memeriksa akan diri mereka sendiri secara sangat-sangat eksesif. Seperti yang kita sudah pernah sigur di dalam minggu yang lalu, Luther itu mengatakan di dalam suratnya, bahwa dia sama sekali tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Dia sama sekali membenci Allah yang sudah menetapkan satu standar yang sedemikian tinggi yang dia tidak bisa mungkin untuk capai. Tapi pada waktu dia menyadari bahwa kemuliaan Allah itu adalah satu kemuliaan yang akhirnya dia bisa nikmati di dalam Yesus Kristus, pada waktu dia tahu bahwa dia itu diterima oleh Allah, bahwa hanya karena Yesus Kristus sudah memberikan dirinya mati atas kayu salib dan membungkus dia dengan seluruh perbedaan. Maka disitu Luther itu bisa mengatakan bahwa sekarang, waktu dia menyadari doktrin itu, sekarang dia bisa melihat yang namanya pintu surga itu terbuka dan dia boleh merayakan yang namanya kemuliaan Allah. Ada kebebasan yang diberikan di dalam reformasi. Ada satu kebebasan untuk orang itu akhirnya boleh menikmati yang namanya kemuliaan Tuhan. Di mana kemuliaan Tuhan itu mereka lihat pertama-tama. Di mana kemuliaan Tuhan itu mereka lihat pertama-tama di dalam tindakan Tuhan yang mau memberikan Yesus Kristus mati buat mereka. Jadi yang dikerjakan oleh reformasi adalah ini, reformasi itu kayak semacam mengangkat wajah kita semua yang selama ini selalu mengukur diri sendiri, selama ini selalu eksesifly self-examine, itu akhirnya kita tahu bahwa kita boleh berdamai dengan Tuhan dan kita boleh berdamai dengan diri kita sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita sekarang boleh memperhatikan orang lain. Sehingga wajah sekali lagi ya, satu sikap batin yang selama ini selalu menunduk ke arah diri kita sendiri itu di dalam reformasi, itu kita mendapatkan satu jaminan bahwa Allah sudah tidak lagi murka atas kamu dan engkau boleh melihat orang lain untuk engkau layani. Nah ini bukan merupakan satu hal yang mudah. Nah karena Luther sendiri mengatakan bahwa meskipun pikiran kita itu mengerti bahwa Allah itu sudah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Tapi secara batin, secara hati kita masih susah menerima bahwa memang itu yang Allah itu nyatakan di dalam Kristus. Ini yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan Kristen menurut Luther. Sekali lagi pikiran kita mengerti bahwa Allah itu sudah menerima kita semuanya karena Yesus sudah mati buat kita dari kayu salib. Tapi hati kita itu masih terlalu sulit untuk betul-betul menangkap sehingga kita bolak-balik kementar di hadapan kemuliaan-kemuliaan yang palsu di dalam dunia ini. Tapi buat Luther ini merupakan satu pergumulan yang harus di dalamnya kita belajar untuk bertumbuh. Karena tanpa kita sendiri menyiapkan hati kita untuk kita makin lama makin jelas melihat cinta Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka seumur hidup kita akan senantiasa tidak bisa melihat Allah itu sebagai Allah yang mengasihi kita secara batin. Nah satu hal yang akhirnya di dalam kehidupan Luther, dan saya percaya ini juga merupakan satu hal yang kita perlu pelajari sebagai kehidupan kita orang Kristen. Luther menekankan kehidupan berdoa yang sangat-sangat dalam. Dan dia menekankan pentingnya orang itu untuk misalnya berdoa ini ya, di dalam doa Bapak kami, salah satu doa yang harus di, yang mesti dihidupi. Dan secara khusus Luther mengatakan kalimat seperti ini, setiap kali kita orang Kristen mengatakan Bapak kami yang ada di dalam surga. Itu merupakan satu latihan di mana kita dengan sengaja, kita menempatkan diri kita di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Sudah, di dalam minggu-minggu ini saya tuh, ini ya, ini untuk komentari dari apa yang dikatakan Luther itu. Setiap kali kita memanggil Allah itu sebagai Bapak kita, kita sebenarnya sedang belajar untuk menempatkan diri kita sekali lagi di dalam Yesus Sang Anak. Minggu-minggu ini tuh, saya lagi baca buku yang ditulis oleh Timothy Keller yang berjudul Doa. Lalu di satu page, satu halaman, ada satu bagian kecil yang mengatakan seperti ini. Harga, the cross is the cost of prayer. Salib itu merupakan harga daripada doa. The cross is the cost of prayer. Apa maksudnya? Pada waktu kita sebagai orang Kristen, kita berdoa dan kita mengatakan bahwa saya ini adalah anak Allah dan saya berdoa kepada Bapak saya yang di surga. Saya ini adalah anak-anak Allah di mana ada roh kudus di dalam hidup saya yang roh kudus itu mengajak saya untuk mengatakan Abba, ya Bapak. Pengalaman doa seperti itu hanya bisa terjadi karena Yesus Kristus Sang Anak itu sudah mati buat kita untuk menembus hidup kita. Jadi kalau Yesus Kristus itu tidak mati untuk menembus kita, kita tidak mungkin bisa memanggil Allah itu sebagai Bapak dan menganggap diri kita anak dan mengatakan roh Sang Anak itu ada di dalam batin kita. Jadi kalau Yesus Kristus tidak mati dan menembus kita, tidak ada cara kita bisa berdoa dengan cara ini dan mengatakan bahwa the Holy Spirit ada di dalam kita untuk berdoa kepada Bapak kami. The cross is the cost of prayer. Nah itu yang saya percaya juga mau dikatakan oleh Luther pada waktu dia bicara tentang doa Bapak kami. Setiap kali kita mengatakan ya, Bapak kami yang ada di surga, kita menempatkan diri kita sebagai anak di hadapan Bapak. Dan kita baru bisa menempatkan diri kita sebagai anak ketika kita menyembunyikan diri di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat dan kita merenungkan kembali apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan bagi kita. Baru kita baru bisa mengatakan dengan hati yang lapang, our father in heaven. And we can only say our father in heaven if we hide ourselves in Yesus Christ and in his work that he has done for us in redeeming us. Sekali lagi surah, the glory of God in the Christian life ya. Pada waktu orang itu sekali lagi menerima kemuliaan Allah di dalam Kristus, maka itu adalah satu kemuliaan yang membuat kebebasan di dalam batinnya. Dia tidak perlu lagi takut akan penghukuman. Dan sebaliknya dia dibebaskan untuk boleh melihat kepada orang lain untuk dia boleh layani. Ini satu hal yang dikatakan oleh Luther yang tadi saya sempat juga singguk. Tahun 1519 dia mengalami satu pengalaman yang tersebut sebagai the tower experience. Jadi ini di Wittenberg lalu dia sedang mempelajari I think kitab Roma di menara tersebut. Dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Seketika aku merasa bahwa aku sudah dilahirkan kembali dan masuk ke dalam surga melalui gerbang yang terbuka. Pada waktu apa? Pada waktu dia sekali lagi melihat bahwa seluruh keselamatannya itu sepunya dikerjakan oleh anugerah Allah melalui Yesus Kristus Sang Anak. Nah, kalau saudara melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Martin Luther, saudara. Pengalaman buat dia sudah dibebaskan dari murka Allah dan di dalam Yesus Kristus. Dan dia boleh akhirnya merayakan kemuliaan Allah secara aman. Membuat dia merubah cara dia itu berkotbah. Setiap kali Luther berkotbah, misalnya yang disajikan oleh I ini ya, salah satu pelukis yang menjadi sahabat Luther. Saya lupa nama depannya, tapi nama belakangnya itu Kranah. I think Philip Kranah. Dia selalu menunjuk kepada salib Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada jemaatnya. Sudah bukan lagi sakramen, sudah bukan lagi ini, ekaristi, dan seterusnya. Tapi seluruh poin pelayanan Luther itu senatnya menunjuk kepada Yesus Kristus yang tersalib. Karena di sana itu orang tidak lagi perlu ketakutan menghadapi kemuliaan Allah. Karena justru melalui salib Yesus Kristus, orang itu bisa menikmati kemuliaan Allah. Dan akibatnya, pada waktu jemaat itu mendengar berita tentang salib Yesus Kristus, Yang mereka perhatikan, fokus utama dari seluruh ibadah, itu bukan lagi pengkotbah, bukan lagi Luther. Tapi berita bahwa Yesus Kristus itu mati untuk engkau. Karena luter itu menginginan supaya setiap orang Kristus itu memiliki ini, satu kebebasan rohani. Pengertian bahwa mereka betul-betul sudah diterima Allah di dalam Kristus, dan mereka boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Yang kedua ya, kita sama-sama akan bicara tentang the glory of God and Christian duty. Sudah pada waktu orang itu sudah aman di dalam Yesus Kristus, dan akhirnya bisa menerima bahwa mereka satu kali akan diterima di dalam kemuliaan Tuhan. Maka sekarang kemuliaan Tuhan itu menjadi satu drive untuk membuat mereka mau hidup bagi Tuhan. Dan ini yang akhirnya diubah di dalam zaman reformasi. Reformasi itu mengubah, ada banyak hal yang diubah reformasi, tapi salah satunya adalah keluarga. Sebelum yang namanya reformasi, maka pernikahan dan keluarga anak-anak itu merupakan satu beban. Bukan sweet burden, setiap orang kalau punya pernikahan pasti ada beban yang memang perlu ditanggung. Tapi burden yang dimaksud di sini, itu adalah satu beban yang menghalangi mereka untuk mereka boleh diterima oleh Tuhan. Itulah kenapa orang-orang yang akhirnya menyerahkan diri masuk ke dalam biara. Maka ini adalah orang-orang yang berjanji bahwa seumur hidup mereka akan selibat. Dan mereka akan hidup seperti malaikat di dalam monasteri. Karena apa? Karena yang namanya pernikahan, keluarga, seks, family itu merupakan satu beban yang menghalangi mereka untuk makin dekat dengan Tuhan. Jadi saya baca satu artikel ya, bahwa di dalam zaman itu maka the best life itu adalah ini ya, adalah menjadi single. So I read an article that said at that time the best life was perceived as a life of singleness. Lalu yang kemudian yang kedua adalah widow. Lalu yang kemudian yang ketiga memang ini ya, just normal family life dengan anak-anak dan seterusnya. Tetapi pada waktu orang itu akhirnya menyadari bahwa saya itu diterima hanya karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus saya boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Maka sekali lagi saya ditolong untuk saya akhirnya melihat bahwa hidup saya adalah hidup yang mesti melayani orang lain. Bukan hanya terfokus kepada diri saya sendiri. Dan itu diwujudkan di dalam kehidupan keluarga setelah reformasi. Luther tuh akhirnya menikah dan dia punya enam anak total, dua meninggal, kalau nggak salah. Dan yang tadinya keluarga ini dianggap sebagai satu beban untuk orang itu makin dekat dengan Tuhan, Maka sekarang justru keluarga ini merupakan satu senter di mana kemuliaan Tuhan dan hidup yang saleh itu pertama-tama harus dibangkitkan. Yang namanya pusat kesalahan yang tadinya ada di dalam biara sekarang dipindah ke dalam keluarga. Dan Luther tuh mengajak anak-anaknya untuk berdoa. Dia membuat katekisasi untuk mengajar anak-anak mengerti tentang prinsip firman Tuhan. Dan dia sendiri menjadi satu orang yang penuh dengan sukacita ada di dalam keluarganya. Sekali lagi saudara, pada waktu orang itu melihat bahwa kemuliaan Allah tuh satu hal yang menakutkan, yang dia harus memenangkan penerimaan Tuhan. Dia akan cenderung untuk melihat tentang dirinya sendiri dan melihat orang lain tuh betul sebagai satu beban. Tapi pada waktu dia sekali lagi menemukan bahwa dia sudah beres dengan Tuhan karena Tuhan sudah membayar itu semua. Maka dia bisa mempermulihakan Tuhan dan dia ingin untuk melayani orang lain demi untuk Tuhan. Dan sekali lagi saudara, ini tradisi yang akhirnya terus-menerus ada di dalam sejarah protestantisme. Ada yang namanya sekolah minggu untuk anak-anak. Ada yang namanya pendidikan untuk anak-anak untuk supaya dari kecil mereka boleh mengerti prinsip-prinsip kitab suci. Ada VBS dan seterusnya. Ada choir anak misalnya dan seterusnya. Itu yang terjadi di dalam reformasi. Ada Christian duty untuk sesamanya karena out of gratitude, memengalir dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi yang akhirnya diperbaiki oleh reformasi itu bukan hanya tentang kehidupan keluarga saja. Tapi juga bahkan cara orang melihat dunia itu diubah melalui reformasi. Nah, sudah di dalam zaman sebelum reformasi maka orang pada waktu membaca kitab suci orang itu tidak betul-betul dididik untuk mengerti bagaimana satu kalimat berkaitan dengan kalimat yang lain. orang tidak dilatih untuk membaca kitab suci di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa sehari-hari mereka pada waktu orang membaca kitab suci maka mereka berusaha untuk menemukan yang namanya makna-makna rohani yang jauh lebih dalam daripada makna literal yang tertulis. Jadi misalnya, pada waktu saudara membaca tentang si orang Samaria yang memberikan dua koin kepada pemilik penginapan. For example, if you read about the good Samaritan who gave two coins to the innkeeper. Ya, waktu kita membaca bagian itu, itu memang dua koin yang diberikan kepada pemilik penginapan. Tapi sebelum reformasi, maka makna daripada dua koin tersebut adalah misalnya kayak perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kalau saudara lihat di dalam teks aslinya maka saudara tidak akan pernah menemukan dari mana muncul penafsiran perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu adalah satu deeper meaning yang orang berusaha untuk cari yang tidak ada dinyatakan di dalam teks. Nah, pada waktu reformasi terjadi, maka orang memperhatikan sekali lagi pengertian literal, harafiah dari teks tersebut. Dan apa yang dikerjakan di dalam reformasi itu meromba pengertian orang tentang sains. Pada waktu reformasi berkembang, sains itu akhirnya berkembang. Karena apa? Karena sekarang orang membaca alam semesta sebagaimana mereka membaca teks kitab suci. Pada waktu saya membaca kitab suci, saya mau ingin tahu apa yang Allah itu nyatakan secara literal di dalam teks ini. Saya tidak akan berusaha untuk mencari-cari makna-makna yang tidak ada di dalam teks tersebut. Sekarang pada waktu saya melihat alam semesta, saya ingin tahu apa yang Allah itu ingin nyatakan di dalam alam semesta yang saya bisa amati tersebut. Saya akan membuang semua tahayul, saya akan membuang semua mitos-mitos tentang kenapa misalnya bumi berputar di dalam gerakan seperti ini. Dulu sebelum reformasi, orang itu percaya bahwa yang namanya lintasan planet itu berbentuk bulat sempurna. Karena apa? Karena ada satu keyakinan bahwa yang namanya bentuk lingkaran itu merupakan satu bentuk yang sempurna. Nah, tapi pada waktu reformasi itu terjadi, orang tidak akan langsung terima, oh iya, karena lingkaran itu sempurna, maka pasti planet itu sempurna. Karena lingkaran itu sempurna, maka pasti gerakan planet itu berbentuk lingkaran. Yang dikerjakan oleh reformasi adalah mendorong orang-orang untuk betul-betul mengamati planet itu dan kemudian memperhatikan apa yang Tuhan itu sedang kerjakan di dalam planet-planet tersebut. Sama persis seperti mereka membaca kitab suci, lihat teks literalnya. Nah, karena ada observasi seperti itu dan juga ada yang namanya pengamatan, akhirnya sains modern itu bergembang. Ini yang dikatakan oleh Johannes Kepler, orang yang menikmati hasil dari reformasi. Dan ini yang dia katakan tentang sains. Nah, soal perhatikan, apa yang dia katakan tentang sains itu mencerminkan, itu mirip dengan cara para reformator membaca teks kitab suci, memperhatikan kata-katanya dan berusaha untuk mengerti maksud yang tertulis. Tujuan utama untuk seluruh penyelidikan dari alam ini adalah untuk menemukan rasional order dan juga harmoni yang telah diberikan Tuhan di dalamnya dan yang melalunya dia menyatakan melalui bahasa matematika. Nah, pengertian seperti ini itu muncul dari cara orang itu membaca kitab suci dan itu ditemukan dalam reformasi, soal skriptura itu. Jadi, sekali lagi, kemuliaan Allah itu mendorong orang untuk melihat kepada sesama. Dan untuk melihat kemuliaan Allah di dalam alam semesta. Lalu bagian yang terakhir yang saya ingin juga share untuk Bapak-Ibu dan Surah sekalian. kemuliaan Allah dan akhir hidup kita. Nah, ini adalah dua gambar tentang dua kematian yang dialami oleh Luther. Yang pertama adalah kematian dari anak perempuan yang dia paling sayang, Magdalena Luther. Lalu yang terakhir, gambarnya terakhir adalah Luther sendiri yang hari itu, ya, dia mati. Waktu Luther itu muda, sekali lagi ya, dia pernah mengalami dua kejadian di mana dia hampir mati. Pada waktu dia tertusuk pedang dan pada waktu dia hampir tersambar oleh petir. Dan dua-duanya, dia ketakutan dan dia tidak berani untuk memanggil Allah. Dan dia seumur hidup, dia ketakutan tentang yang namanya kematian. Tapi setelah reformasi, saudara, maka Luther tidak lagi takut tentang kematian. tidak berarti bahwa hatinya tidak hancur karena kematian. Tapi sekali lagi pengertian bahwa dia boleh menikmati kemuliaan Allah karena ada Yesus Kristus yang sudah mati buat dia dan untuk orang yang dia kasihi. Itu memberikan perasaan yang luar biasa, aman dan confident menghadapi kematian. Sudah Magdalena Luther, putri Luther itu meninggal ketika dia usia 13 tahun. Dan dia meninggal di dalam pelukan Martin Luther. Waktu Magdalena itu meninggal, itu sampai istri Luther, Catherine Luther, itu tidak berani untuk melihat wajah daripada Magdalena karena terlalu sedih. Ketika Magdalena meninggal, isteri Catherine tidak berani menjelang Magdalena itu meninggal. Maka Luther mengatakan kalimat ini kepada anaknya, kepada Magdalena. menjelang kematian Magdalena, Luther berkata ini kepada anaknya. Nanti saya terjemahkan kebahasaan Indonesia. My dear little daughter, my beloved Magdalena, you would willingly remain with your heavenly, with your early father. But if God calls you, you will also willingly go to your heavenly father. Luther mengatakan kemudian seperti ini, Magdalena aku yang tersayang, aku tahu bahwa kamu ingin untuk tinggal bersama dengan Bapamu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau Allah itu sudah memanggilmu pulang, maka engkau akan menikmati Bapamu yang ada di sorga. Terus Magdalena mengatakan, Yes, Father, I will go to my Father in heaven. Ya, Bapak, aku akan pergi kepada Bapak yang di sorga. Soalnya lihat tuh apa yang dikerjakan oleh reformasi. Kematian yang tadinya sedemikian menakutkan. Karena orang itu tidak tahu apakah jasanya itu cukup untuk menyenangkan Tuhan. karena sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan the glory of God itu. Sekarang di dalam peristiwa kematian Magdalena, Luther itu betul-betul menjadi orang yang sangat-sangat berubah. Dia bisa mengatakan kepada Magdalena bahwa sebentar lagi kau akan bertemu dengan Bapamu yang di sorga. Dan bahkan anak perempuannya bisa mengatakan, Ya, aku akan bertemu dengan Bapakku yang di sorga. Kenapa orang bisa sangat confident menghadapi kematiannya? Karena sekali yang namanya the glory of God itu bukan lagi satu hal yang menteror mereka. karena mereka sudah berlindung di dalam Yesus Kristus. Kematian itu merupakan satu periode, satu event di mana orang diantar untuk datang kepada Bapak yang di sorga yang sudah mengasih mereka setemikian rupa. Nah, pada waktu Luther meninggal, maka banyak orang itu beranggapan bahwa kematian yang mendadak ini merupakan satu kematian yang betul-betul bentuk penghukuman Tuhan. Karena waktu orang itu mau meninggal, mereka paling tidak perlu sekali lagi datang atau didatangi oleh priest, oleh imam dan mereka mengaku dosa lalu diberikan sakramen terakhir kalinya. sehingga meninggal tanpa imam dan tanpa sakramen itu dianggap sebagai satu hal yang betul-betul bentuk kutukan karena Tuhan tidak memberikan kesempatan orang ini untuk berhadapan sekali lagi dengan sakramen dan dengan imam. Waktu Luther meninggal ya, dia tentu saja tidak ada imam yang datang kepada dia. yang dikerjakan Luther pada waktu Luther meninggal adalah dia sekali lagi meneguhkan imannya di dalam Yesus Kristus. ketika Luther meninggal, dia meninggalkan kemampuan sekali lagi di Yesus Kristus. dia ditanya, apakah Anda siap untuk mati dan berjumpa dengan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkanmu? Luther mengatakan, yes, I'm ready. He was asked, are you ready to die and meet the Lord Jesus? And Luther said, yes, I am. pada waktu Luther itu meninggal maka kematian Luther itu merupakan satu reformasi bagaimana orang menghadapi kematian. itu kematian cara protestan boleh dikatakan. kematian di dalam perasaan damai dan confident karena taubah dianya sudah dimiliki oleh Tuhan. Nah, itu yang akhirnya juga menjadi hal yang harus kita hidupi di dalam dunia ini. So, sekali lagi di dalam reformasi maka pertanyaan yang paling penting itu adalah bagaimana saya boleh diterima oleh Allah? dan pada waktu Alkitab menjawab pertanyaan itu itu betul-betul ada kebebasan rohani yang diberikan dan ada kemuliaan bagi Tuhan yang terus-menerus dihidupi di dalam setiap aspek kehidupan. Nah, seluruh sejarah reformasi dan mutiara-mutiara ditemukan di dalam reformasi itu akan menjadi meaningless buat kita. Kalau misalnya di dalam hidup ini kita tidak pernah tanya-pertanyaan yang sama. Kalau kita tidak pernah bertanya bagaimana ya saya boleh diterima oleh Allah? Maka lima solah ini juga tidak akan berdampak apa-apa. Kalau pertanyaan di dalam batin kita selalu adalah how can I find my best life now? bagaimana saya boleh menemukan hidup yang paling baik sekarang saat ini? maka seumur hidup saudara akan terteror oleh kemuliaan orang lain dan saudara juga akan terteror oleh kemuliaan imaginary yang saudara ingin untuk saudara dapatkan. Saudara akan terus ukur hidup dari orang lain dan juga imajinasi kita. tapi kalau kita menyadari bahwa pertanyaan itu bagaimana saya boleh berdamai dengan Tuhan itu dijawab oleh Allah sendiri di dalam pemberian putranya di atas keusali. maka seumur hidup kita punya confidence dan kita punya perasaan damai berjalan. Perasaan damai dan perasaan confidence bukan karena saya lebih hebat daripada orang lain tapi karena satu pengertian bahwa kemuliaan Allah itu kemuliaan Allah itu sudah saya boleh nikmati di dalam Yesus Kristus yang mati buat saya. Sehingga di hadapan kemuliaan Allah saya tidak lagi telanjang dan saya tidak lagi kemudian menjadi orang yang dihukum. dan saya boleh bebas untuk mengasih Tuhan di dalam jatuh bangun saya dan saya boleh mengasih dan melayani orang lain di dalam jatuh bangun saya. Jadi akhirnya ini boleh jadi berkat bagi kita sekalian di dalam peringatan akan reformasi. Mari kita sama-sama tunjuk kepala kita masuk dalam doa. let us bowah and pray Father we thank you Lord for your blessings in our life Lord thank you that we can think and meditate upon the principles of solid your glory Lord Lord thank you that you have brought the glory to yourself by saving us Lord and Lord help us to also participate in your glory by living for you thank you Father that in this life we no longer live under condemnation but we can live freely because you have loved us to the point that you have given us your son on the cross thank you Father we pray that this will strengthen our hearts and strengthen our life strengthen our church so that forever we will live for your glory until one day we will enjoy your glory in the life to come in the precious name of our Lord Jesus Christ we pray Amen Amen